Intro Cara berpikir kronologis dapat mempermudah kita dalam melakukan rekonstruksi terhadap semua peristiwa yang ada di masa lalu dengan tepat. Kronologi juga membantu kita agar dengan mudah dapat menghubungkan dan membandingkan peristiwa sejarah yang terjadi di suatu tempat yang berbeda tetapi dalam waktu yang sama. Cara berpikir diakronik sebenarnya hampir-hampir sama dengan kronologis. Nah, kalau secara etimologis, kata diakronik berasal dari bahasa Yunani yaitu dia dan kronos. Dia artinya melampaui, melintas, atau melalui. Sedangkan kronik berasal dari kata kronos yang artinya waktu. Jadi diakronik artinya adalah melintas waktu. Contoh cara berpikir diakronik yang pertama adalah perang di Ponegoro. Perang di Ponegoro berlangsung selama 5 tahun yaitu dari tahun 1825 hingga 1830. Kita bisa melihat bahwa peristiwa tersebut ada kurun waktunya dan sifatnya memanjang berdasarkan waktu namun ruangnya terbatas. Maksudnya, waktu peristiwa tersebut kita urai berurutan mulai dari 1825, 1826 hingga 1830 sesuai kurun waktu terjadinya perang di Ponegoro. Sementara dimensi ruangnya terbatas, artinya kita tidak mendalami peristiwa-peristiwa apa saja yang ada dalam setiap tahun. Hanya sebatas garis besar peristiwanya aja ya guys. Dengan konsep diakronik ini, kita juga bisa melakukan perbandingan antar peristiwa dengan waktu yang sama atau waktu yang berbeda. Contohnya, kerja paksa di zaman Belanda dan zaman Jepang, antara kerja Rodi dan Romusa. Nah, padahal dalam kamus besar bahasa Indonesia, sinkronik diartikan dengan segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Cara berpikir ini lebih fokus pada tentang bagaimana kita mempelajari peristiwa dengan segala aspeknya, seperti pola-pola, gejala, dan karakter secara lebih mendalam. Berbeda dengan cara berpikir diakronik yang lebih fokus membahas waktu dan periodenya yang sifatnya memanjang ya guys. Makanya, cara berpikir sinkronik ini sering digunakan dalam ilmu-ilmu sosial seperti ilmu politik, ekonomi, sosiologi, ataupun antropologi. Contoh dari konsep berpikir sinkronik, misalnya peristiwa proklamasi di Jakarta, tanggal 17 Agustus 1945. Nah guys, yang kita gali lebih dalam adalah seputar peristiwanya. Seperti siapa yang membacakan teks proklamasi, siapa saja yang hadir, dimanakah pembacaannya, dan sebagainya. Contoh lain yaitu peristiwa G30S PKI. Peristiwa G30S ini, waktunya adalah 1 Oktober 1965 pada dini hari. Nah, yang kita perluas adalah seputar apa yang terjadi pada malam itu, siapa saja yang terlibat di sana, dimana lokasinya, dan lain sebagainya. Jadi, waktunya terbatas, namun kajian tentang peristiwanya meluas dan lebih mendalam.